Di video kali ini saya akan memberikan video terbaru lagi, yaitu cara terbaru untuk menghapus fail sampah tersembunyi di hape realme tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Oke langsung saja kita klik caranya. Untuk langkah yang pertama, disini kita cek dulu untuk penyimpanan internal di hape saya ini. Nah bisa kalian saksikan, untuk penyimpanan internal di hape saya ini sudah terpakanya itu 38,3GB ya. Disini kita catat dulu, dan akan nanti kita bandingkan setelah kita menghapus fail sampah tersembunyi tersebut. Untuk langkah yang pertama disini silahkan kalian klik di bagian gallery ya. Kemudian pilih di bagian album, kemudian silahkan kalian scroll, disini silahkan kalian perhatikan di bagian baru saja dihapus ya. Karena untuk hape realme ini, kalau kita menghapus dari gallery, baik itu foto maupun video, itu belum terhapus secara permanen. Jadi kalian harus buka di bagian gallery, klik di bagian album. Nah kemudian kalian lihat di bagian baru saja dihapus ya. Kita klik, dan disini langsung saja kalian klik titik 3, kemudian klik edit, kemudian klik hapus semua. Dan disini ada keterangan hapus 8 item secara permanen. Nah baru, kalau kita mengklik di bagian hapus secara permanen, di bagian baru-baru saja dihapus ini. Maka otomatis foto maupun video yang sudah kita hapus dari gallery itu, bakal langsung terhapus secara permanen. Oke, itu untuk langkah yang pertama, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, untuk langkah berikutnya, silahkan kalian klik di bagian pengelola file. Oke, kemudian klik di bagian titik 3 atau titik 2 di pojok kanan atas. Kalian klik seperti ini, kemudian klik di bagian pengaturan. Nah, disini ada di bagian fitur tampilkan file tersembunyi. Nah, disini kalian wajib aktifkan ya, karena kalau tidak diaktifkan untuk file-file tersembunyinya atau sampah tersembunyinya itu tidak akan kelihatan atau tidak akan muncul. Disini saya coba bandingkan dulu, disini saya tidak akan aktifkan dulu ya, oke di bagian tampilkan file tersembunyi ini. Disini saya coba keluar dulu, dan saya mencoba mengklik di bagian penyimpanan ponsel ya, ini sebelum saya aktifkan. Nah, bisa teman-teman saksikan ya, ini sebelum saya aktifkan untuk di bagian fitur tampilkan file tersembunyi tersebut. Disini saya langsung coba akan aktifkan ya, disini saya klik di bagian titik 2 ini, pojok kanan atas, kemudian klik di bagian pengaturan. Nah, sekarang langsung saja kita aktifkan di bagian tampilkan file tersembunyi ini, oke kita klik. Oke, bisa teman-teman saksikan ya. Setelah kita diaktifkan untuk tampilkan file tersembunyi ini, bisa teman-teman saksikan ya. Disini ada folder-folder sampah-sampah, dan untuk membedakannya bisa kalian saksikan. Nah, kalau di bagian sini adalah folder-foldernya itu sangat jelas banget ya. Nah, sedangkan yang ada di atas ini, itu tidak jelas ya. Nah, ini yakin ini adalah folder-folder sampah yang sudah tidak berguna lagi di HP kita. Nah, jadi dengan kita mengaktifkan di bagian pengaturan ini, di bagian tampilkan file tersembunyi ini, maka untuk folder-folder sampah seperti ini langsung kelihatan. Oke, dan disini langsung saja kita eksekusi, kita hapus ya, kita hapus. Kita tandai dulu untuk folder-folder sampahnya ini. Kita hapus, oke. Kita tinggalkan untuk folder yang jelasnya ini juga, yang di bagian bawah. Ini adalah sampah-sampah yang tidak berguna lagi. Langsung saja kita klik hapus, oke. Kita klik hapus, nah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, disini silakan kalian cari untuk di bagian menu pencarian ini, APK. Nah, disini kalian cari APK. Nah, disini untuk di bagian APK ini, biasanya, terutama untuk teman-teman yang suka download-download aplikasi di luar Playstore, itu biasanya akan langsung tersimpan sampah-sampahnya di bagian APK ini. Dan kebetulan untuk penyelesaian ini, cuma ada satu doang ya, di bagian klien master ini. Nah, silakan cek di HP kalian. Apakah setelah melakukan pencarian APK ini, apakah muncul aplikasi-aplikasi atau sampah-sampah berkas-berkas aplikasi di sini? Nah, jika ada, silakan saja kalian hapus ya, jika serasa kalian tidak digunakan lagi aplikasi tersebut, oke. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, kalian cari lagi untuk di bagian folder WhatsApp. Nah, kalian cari di sini WhatsApp, folder WhatsApp. Tapi, jika tidak tampil di sini, silakan saja kalian lakukan dengan pencarian di sini, WhatsApp ya, folder WhatsApp itu. Nah, di sini, langsung saja kalian klik dulu untuk di bagian yang pertama di sini, kita coba dulu buka di bagian WhatsApp sticker ya. Ini terutama untuk kalian yang mempunyai banyak grup WhatsApp, di sini sangat berpengaruh banget ya. Di sini kita klik di bagian WhatsApp sticker ini. Nah, bisa teman-teman saksikan, untuk sticker di HP saya ini, atau di folder WhatsApp saya ini, banyak banget ya. Oke, nah di sini, kita langsung saja kita hapus. Oke, kita tandai semua, kemudian kita hapus. Kita hapus. Selanjutnya, di sini kita kembali, dan kita coba cari untuk folder berikutnya. Misalkan di bagian WhatsApp voice note. Di sini kita klik. Oke, di sini tidak terlalu banyak. Di sini langsung saja kita hapus. Untuk kedua folder ini, kita klik hapus. Kemudian kita coba buka di bagian WhatsApp image. Nah, di sini ada foto-foto dari Krimono WhatsApp. Dan menurut saya, foto-foto ini tidak berguna lagi ya. Oke, kita klik. Kita klik, kita tandai. Kita hapus. Oke, kita hapus. Oke, dan di sini juga masih ada. Di sini kita langsung saja. Nah, coba buka di bagian send ini. Nah, ini juga banyak ya. Jadi, mendingan kita tandai saja semua ini. Dari folder sampai ke bawah. Kita klik hapus. Oke. Nah, selanjutnya di sini, kita coba klik di bagian link ini. Nah, teman-teman, ini dia sampah-sampahnya masih ada ya di sini. Langsung saja kita klik. Kita klik edit. Klik klik semua. Di sini kita hapus. Bagian status, ini juga sama. Kita hapus. Kita edit. Kita hapus semua. Oke. Ini juga kita hapus saja sekalian foldernya di bagian link dan status ini. Kita hapus. Oke. Kemudian bisa teman-teman saksikan untuk di bagian sini masih ada ya sampah tersebutnya. Kita coba klik di bagian folder share ini. Nah, kita coba klik. Bisa teman-teman saksikan ya. Ini dia adalah file-file sampah yang tersembunyi tersebut. Karena kalau kita tidak diaktifkan untuk di bagian fitur tampilkan file sampah tersembunyinya itu, ini tidak akan kelihatan ya sob. Jadi, di sini langsung saja kita hapus. Apalagi kalau kita jarang membersihkannya. Di sini kita klik. Kita klik edit. Kita pilih semua. Kemudian kita hapus. Oke. Kita hapus. Kita tunggu untuk proses penghapusannya sampai selesai. Ini adalah murni sampah-sampah yang tidak dipakai lagi ya sob. Kita bersihkan. Kemudian kita kembali. Di sini kita hapus saja untuk di bagian foldernya. Folder sampahnya ini yang agak-agak membayang ini. Tidak jelas ya. Ini murni folder sampah. Kita hapus. Oke. Kita kembali. Kita kembali lagi. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini silahkan kalian kembali. Kita kembali ya. Kita kembali. Nah, kemudian kalian perhatikan untuk di bagian baru-baru saja dihapus. Nah, di sini juga silahkan kalian hapus ya. Di sini langsung hapus. Kita klik hapus semua. Kita klik di bagian hapus secara permanen. Oke. Nah, ini dia untuk folder-folder sampah. Di sini sudah kita hapus secara permanen. Kemudian langkah selanjutnya silahkan kalian keluar. Dan kalian cari aplikasi mana yang menurut kalian sering digunakan. Oke. Misalkan kalian sering menggunakan aplikasi Lazada. Kalian klik di bagian Lazada ini. Klik tahan lama ya. Kemudian klik info aplikasi. Klik di bagian penyimpanan. Di sini kalian langsung saja klik di bagian hapus test. Untuk test di aplikasi Lazada penyelesaian ini adalah 81,9 MB. Ya, lumayan banget ya, Sob. Di sini langsung saja kita klik hapus test. Kemudian cari aplikasi mana lagi yang sering kalian gunakan. Sama caranya. Klik tahan lama, klik info aplikasi, klik penyimpanan, klik hapus test. Ini juga aplikasi Sobis saya. Sampai 61,8 MB. Di sini kita hapus. Dan silahkan kalian lakukan ke setiap aplikasi yang menurut kalian sering banget digunakan. Misalkan Youtube. Klik tahan lama. Klik penyimpanan. Klik hapus test. Seperti ini. Kita lakukan kepada setiap aplikasi-aplikasi yang sering digunakan. Klik penyimpanan. Klik hapus test. Asal jangan kalian hapus data ya. Karena kalau kalian klik hapus data, otomatis data-datanya akan langsung terhapus. Ya, klik kain master ini. Penyimpanan. Klik hapus test. Untuk proses pembelisiannya sudah selesai. Dan sekarang kita coba cek di bagian penyimpanan atau pengelola file. Oke, bisa teman-teman saksikan ya. Di sini untuk penyimpanan internal di HP saya ini sudah mulai berkurang. Yang tadinya untuk penyimpanan itu mencapai 38,3 GB. Dan sekarang sudah berkurang menjadi 37,1 GB. Apalagi itu kalau saya sudah membersihkan untuk di bagian aplikasi-aplikasi yang seluruhnya. Untuk di bagian test-test aplikasinya. Ini pasti akan lebih lega lagi. Oke, itu dulu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.